Intro AT seorang oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka yang sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala kelurahan Simperem kini harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pasalnya AT kedapatan memiliki narkotika jenis sabu saat Satuan Narkoba Polres Majalengka menggerbek kediamannya di kawasan kelurahan Simperem, Kecamatan Cigasong. Menurut pengakuan dirinya, barang haram tersebut dikirim dari temannya di Bandung melalui jalur transportasi darat yang dititipkan melalui kernet travel tersebut. AT mengaku sejauh ini baru 4 kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan petugas polisian sudah memburu dirinya selama 2 pekan berdasarkan informasi masyarakat. Polisi menangkap pelaku di kediamannya setelah terlebih dahulu memastikan bahwa pelaku tengah memakai sabu. Di tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 paket sabu seberat 0,46 gram serta alat hisap bong. Dia kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu, ya sekitar 2 paket, dengan berat 0,46 gram. Menurut pengakuan dari mereka, pelaku mengatakan itu dipakai untuk penanam. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax